Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kepala. Yang terhormat para Dewan Juri beserta hadirin yang saya muliakan. Saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi persatuan dan solidaritas, tak henti-hentinya bagi kita untuk mengembangkan semangat perjuangan kita. Merdeka! 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 Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase, karena atas berkat rahmat beliau, kami dapat mengikuti Lomba Pidato Bung Karno yang bertemakan Gotong Royong Berskala Besar untuk Penanganan COVID-19 berbasis kearifan lokal Bali. Saudara sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini, negeri kita tercinta. Indonesia sedang dilanda cobaan yang berat. Persatuan dan rasa sepenanggungan kita tengah diuji oleh pandemi COVID-19. Mengingat negara yang kaya akan suku, ras, dan agama yang terikat menjadi satu NKRI, serta perjuangan para pahlawan bangsa yang tak kena lelah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan biarkan karena pandemi, rasa semangat dan persatuan kita padam. Bukan sepenuhnya dampak buruk yang selalu kita jadikan alasan untuk menyerah, melainkan masih banyak pelajaran yang menjadi kesadaran bagi kita tentang segala aspek kehidupan. Tentunya, dalam menghadapi cobaan yang berat ini, tak bisa bahkan sulit bagi kita untuk membasmi seorang diri. Apalagi lebih mengutamakan individualisme di atas solidaritas. Gotong Royong, yang merupakan cetusan dan hasil pemikiran Bapak Soekarno, inti dari dasar negara Pancasila, filosofi, filsafah, sekaligus nilai yang menjadi pedoman hidup bernegara. Jangan biarkan pudar begitu saja. Jadikan keberagaman dan keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai unsur pemersatu bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini untuk menuntaskan pandemi COVID-19 bukan sebagai pembeda, apalagi pemecah belah bangsa. Saudara sebangsa dan setanah air, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan dan budaya lokal, jangan biarkan Gotong Royong terkikis begitu saja. Apalagi rasa persaudaraan yang tercermin pula dalam tatuam asih. Sikapkan rasa asih asuh, sagilek sagulo salunglung sabayan take. Sekaligus, sebagai bagian dari negara kesatuan yang merdeka, mari tanamkan jiwa Gotong Royong dalam menuntaskan COVID-19 ini dengan menerapkan ajaran trihita karana yakni pariangan, pawongan, dan palemahan. Dengan rasa bakti kepada Tuhan sebagai wujud hubungan antara manusia dengan Tuhan, sikap saling tolong-menolong dan rasa empati sebagai realisasi hubungan antara manusia dengan manusia, serta harmonisasi dengan alam sebagai wujud hubungan manusia dengan alam. Mengokohkan pula rasa kebersamaan dan persaudaraan menyama beraya yang merupakan kesatuan dalam masyarakat Bali. Ini sebagai modal utama untuk membangun Gotong Royong dalam membasmi pandemi. Bukan hanya satu atau dua orang yang terlibat, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung penuh upaya penanganan COVID-19 ini. Dalam hal ini, peran desa adat ikut serta dalam penanganan pandemi. Para pecalang ikut serta aktif dalam penanganan, pengamanan, dan penertiban daerah sekitar, baik dalam bentuk penjagaan ataupun pendirian pos penanganan COVID-19. Serta pengadaan upaya edukasi, sosialisasi, isolasi mandiri, dan kegiatan lainnya seperti membagikan sembako, masker, hingga penyemprotan desinfektan di sekitar banjar. Dengan asas Gotong Royong desa adat, kita upayakan semangat juang memeratas COVID-19. Merdeka! 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 Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan.